International student, saya, aku belum denger bantuan atau apapun rencana itu, tapi sudah ada petisi sih yang apa, circling around, minta untuk student itu dapat bantuan gitu. Jadi, hi, welcome back to my YouTube channel, it's time for speak up. Oke, di episode kali ini kita akan lanjut ngobrol selalu bareng mahasiswi dari Indonesia yang kuliah di Jerman. Nah, dia akan membahas soal gimana sih keadaan mahasiswa Indonesia yang saat ini lagi terkena lockdown di negara Jerman. Kita langsung aja menghubungi by Zoom. Kan saat ini kan lagi situasi pandemik ya di seluruh dunia, termasuk Jerman ini juga masuk peringkat keberapa ya kemarin, coba aku searching nanti peringkat berapa. Nah, pastinya mempengaruhi kehidupan normal di sana ya? Pasti. Aku nggak bisa bicara tentang kelompok masyarakat yang lain ya, tapi aku di sini sebagai international student, dan itu sangat mempengaruhi welfare-nya kita. Ya, welfare dan well-being, mayoritas international student. Jadi, jangankan international student, local students aja mereka hidup sehari-hari kan dari kerja ya. Kerja, ada yang kantoran, ada yang kerja di kafe, dan itu semua kan sekarang kalau ada kontrak kerja lumayan mereka bisa tetep work from home. Tapi kalau yang kerja di kafe atau di restoran, itu otomatis mereka nggak ada pemasukan sama sekali gitu ya. Oke. And that is really tough. Karena ini kan susah buat semuanya sih ya, sebenarnya. Dan untuk paket stimulus dan kawan-kawan tuh, sebagai international student, aku belum dengar bantuan atau apapun rencana itu. Tapi sudah ada petisi sih yang circling around, minta untuk student itu dapat bantuan gitu. Jadi, dari pemerintah setempat atau dari kedutaan? Bantuan pemerintah setempat. Kalau kedutaan, I don't think so. I don't think so. Oke. Tapi, soal financial struggle sih semuanya struggling ya, meskipun masyarakat lokal juga pasti sama sih. Cuma karena international student, jadi bebannya double. Double ya, iya bener banget sih guys. Aku ngerasain waktu aku di Australia kemarin sih, awal-awal pandemi gitu. Yang bener-bener, buat kalian yang bukan citizen, bukan PR, mendingan pulang aja deh ke negeri kalian masing-masing. Itu PM-nya tuh sendiri ngomong kayak gitu. Jadi kayak ada tekanan, oke deh aku kayaknya harus pulang gitu. Waktu aku di Australia kemarin. Oke. Terus, untuk saat ini, ini kan di bulan Mei, awal-awal Juni. Itu Jerman masih lockdown nggak? Oke. Untuk dimulai dari tanggal berapa ya kemarin? 18 Mei kalau nggak salah. Oke, I'll need to check it up again. Tapi yang jelas ini border sudah dibuka untuk neighboring countries, tapi masih belum untuk di luar itu. Jadi negara-negara kayak macam Belanda, Polandia, Austria boleh masuk. Tapi untuk negara selain neighboring countries masih belum boleh. Oke, jadi hanya beberapa negara yang dirasa aman gitu ya. Italia pun kayaknya masih belum ya dari Italia? Aku kurang tahu ya, cuman ini mereka bilangnya sih neighboring countries. Jadi mungkin negara yang berbatasan langsung gitu kali ya maksudnya neighboring countries gitu. Jadi kayak ya Belanda, terus Belgia, terus Polandia. Yang di sekitaran sana ya, soalnya kan agak susah juga kan. Mereka kan saling kesatuan ya, beda kayak Indonesia yang diatasi oleh lautan, oleh laut ya. Tapi kan di Indo ada PSBB. Tapi di Indo kan ada ini, PSBB tuh. Iya, tapi kita lagi masa transisi-sinyu normal ya. Cuma aku masih belum paham tentang new normal ini. Karena saat belum normal pun, saat PSBB pun kayaknya itu tidak mempengaruhi kebiasaan kita. Aku khususnya di Malang gini, kalau mau ke pasar ya Mas. Banyak orang yang masih ke pasar. Jadi aku nggak paham ini new normal ini bakalan ada impact-nya atau nggak. Belum tahu di Malang. Jadi aku belum tahu gitu. Iya sih, di Jerman sini mereka pemerintahnya ini banget sih, apa mendetau sekali untuk apa pencegahan pendularannya. Jadi kayak contohnya yang paling sering aku lihat itu, kalau kita naik bis, kalau di sini kan aturannya kalau kita naik harus lewat pintu depan, kalau turun harus lewat pintu belakang. Nah sekarang kalau semenjak ada pandemi ini sudah 2-3 bulan ini ya. Itu kita nggak boleh masuk lewat pintu depan lagi. Jadi kita nggak ada interaksi langsung dengan sopir bisnya. Dan di supermarket juga jaga jarak bener-bener. Terus nggak boleh nggak pakai masker, nggak boleh nggak pakai troli juga kalau masuk ke supermarket. Jadi untuk membatasi jumlah ini ya, jumlah pembeli gitu maksudnya. Jadi setidaknya di sana ada kesadaran masyarakatnya ya? Iya, itu juga berpengaruh sih. Itu membantu tapi juga karena pemerintahnya juga cukup transparan. Jadi kita yang dengar instruksinya itu paham gitu. Kita situasinya seperti apa, jadi kita harus menanggapinya seperti gimana gitu. Mungkin ini agak beda ya di tiap-tiap negara, tapi Jerman sejauh ini lumayan sih kalau menurutku. Maksudnya mereka terus terang ke orang kita. Jadi gimana ya, kita jadi punya sudut pandang yang bisa disesuaikan gitu. Ya, setidaknya pemerintahnya itu adalah transparansi terhadap informasi-informasi tentang COVID-19, tentang Corona ya. Sehingga masyarakat itu teredukasi dan juga bisa mengantisipasi dan mawas diri gitu ya. Beda banget. Di antara itu juga kayak gitu. Jadi tidak ada yang ditutupi. Dan itu dampak positifnya dengan transparansi itu tidak adanya hoax. Hoax. Iya. Iya. Dan juga dampak yang paling langsungnya adalah, jadi kita tuh punya ada rasa ini ya. Tadi kamu bilang hoax dan juga itu ngaruh ke kadar kepercayaan kita sama pemerintah. Sama pemerintah benar banget. Iya kan. Ngerasa juga nggak sih kalau misalnya kita merasa kita selalu dikasih tahu yang benar, kita selalu akan percaya gitu. Dan ya, gitu lah. Dan juga untungnya di Jerman ini infrastrukturnya mendukung sistem ekonominya juga. Meskipun aku tadi bilang untuk International Student nggak ada bantuan, tapi kayak banyak perusahaan itu yang dibantu pemerintah supaya gajinya tetap buat karyawannya. Tapi perusahaannya tuh bayarnya separoh, separohnya lagi dibayarin pemerintah. Pemerintah. Jadi karyawannya kerjanya cuma separoh tapi dapat gajinya tetap gitu. Ini adalah tanggung jawab terhadap bisnismen juga ya, terhadap pemilik bisnis ya. Iya. Itu bagus ya. Kalau di Indonesia menerapkan kayak gitu susah, Beb. Soalnya penduduk Indonesia ada 270 juta jiwa lebih loh. Itu yang terdata. Jadi kayaknya susah banget kalau kita menyamakan dengan negara-negara di Western kayak di Jerman atau di Australia. Iya, itu juga alasan kenapa aku tadi bilang mungkin di negara-negara lain pendekatannya beda-beda. Karena beda situasi ekonomi, beda pendekatan pasti. Dan gak bisa ngejudge juga sih ini salah atau bener. Karena mau dibikin sama juga gak bisa toh. Iya, bener. Di Indonesia. Beda populasi juga. Skemanya ekonominya beda kan. Beda populasi, beda perekonomian, beda tingkat SDM masing-masing. Itu kan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah juga. Banget, iya bener itu. Aku ngerasain banget Beb saat situasi pandemiknya diumumkan, aku lagi di Australia. Jadi kan aku tuh ngeliat banget perbedaannya sama kayak kamu yang di Jerman sana. Iya, iya. Aku waktu ada lockdown ini yang bener-bener di-declare pandemi dari WHO itu. Aku langsung yang kepikiran itu ibuku. Ibuku kan kerja di puskesmas. Waduh. Yang berinteraksi langsung sama pasien gitu kan. Dan itu gak cuma 1-2 orang. Ibuku bukan dokter, tapi dia pekerja administrasinya yang di puskesmas. Oke. Jadi kalau dokter mungkin yang sakit aja gitu ya. Maksudnya misalnya pasien ini bukan overlook peran dokter ya. Tapi maksudnya gini loh, kayak awal pegawai resepsionis gitu kayak front desk kayak ibuku. Itu kan semua pasien dari semua jenis penyakit kan pasti... Bertemu dengannya front desk dulu. Gimana? Bertemu dengan front desk dulu. Iya. Iya, benar. Kayak gitu lah. Jadi ibuku, aduh gimana ini? Orang pertama yang bertemu kan sih di badan senter depan belum ke dokter dulu sebelum ke front desk. Iya. Kan ketemu ibuku dulu kan. Jadi abu ini gimana? Dan pegawai administrasi gak dapet ini, gak dapet apa namanya APD. Gak boleh. Soalnya yang dapet kan harus cuma dokter doang. Wow. Dan itu, ini bener-bener ngeri lah pokoknya. Boleh juga ya itu ya. Iya. Oke. Tapi intunya beliau nya gak apa-apa dan ya... Semoga gak apa-apa ya setelah tetap keep healthy pokoknya ya. Stay safe. Oke. Amin, amin. Nah guys, itu tadi ngobrol serunya bareng salah satu mahasiswa Indonesia asli kota Malang yang sedang studi di Jerman. Jadi saat ini, mereka memang sedang berusaha untuk survive dan beradaptasi dengan situasi yang ya memang gak bagus juga ya. Tapi mau gimana, mau gimana lagi, kita gak bisa berbuat apa-apa yang jelas kita harus beradaptasi dengan era yang disebut pandemi. Dan semoga aja ini segera berakhir. Buat kalian yang suka nontonin channel youtube aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Semoga informasi-informasi dari channel Speak Up bisa bermanfaat buat kalian semua dimanapun dan juga informatif mengedukasi kalian. Oke. Jangan lupa ya buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye bye. Oke, di episode kali ini aku bakalan ngebahas soal sambungan dari episode sebelumnya tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jerman. Dan di app... Eh... ... ... ...